Bismillahirrahmanirrahim Allahummanfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una wazidna ilman Allahumma rabbana zidna ilman marzukna fahman Sahabat Maqdis Rahimakumullah Jumpa kembali bersama saya Irfan Susilo dalam pembelajaran Tahsin Al-Quran Metode Maqdis Kali ini kita akan mempelajari jurus yang kedua, rumus yang kedua, pola dasar yang kedua atau wazan yang kedua dalam pembelajaran Tahsin Al-Quran Metode Maqdis Pada materi ini akan dibahas seputar isi jurus, apa dan bagaimana bunyinya, kemudian kapan penggunaannya, Kemudian apa tanda-tanda praktek jurus dua Kemudian yang berikutnya adalah latihan praktek penerapan jurus yang kedua Baik kita mulai dari bagian yang pertama yaitu berkaitan dengan isi atau bunyi jurus yang kedua Saya akan bacakan bunyi dari jurus yang kedua ini Demikian bunyi dari jurus yang kedua Berikutnya kapan penggunaan jurus dua ini Jurus dua yang barusan saya contohkan itu dipraktekan, digunakan ketika membaca bacaan panjang 4 harokat Sekali lagi, jurus yang kedua ini dipraktekan, digunakan ketika membaca bacaan panjang 4 harokat Ada pun tanda-tanda bacaan panjang 4 harokat dalam musab Al-Quran standar Indonesia Yaitu apabila ditemukan tanda sebagai berikut Yang pertama, tanda bacaan panjang 4 harokat adalah apabila ditemukan tanda alis Alias ada tandaman bertemu dengan hamzah Tanda alis bertemu dengan hamzah Tanda mad alamatul mad bertemu dengan hamzah Contohnya Sawa'un alaihim Disini ada kata sawa'un Pengucapan wa pada kata sawa'un dibaca panjang lamanya 4 harokat Tandanya adalah karena ditemukan tanda alis bertemu hamzah Berikutnya adalah tanda yang kedua Tanda bacaan panjang 4 harokat adalah apabila menemukan tanda alis atau tanda mad bertemu dengan alif berharokat bertemu dengan alif berharokat Baik harokatnya Mana contohnya? Ini contoh untuk tanda panjang Tanda alis yang bertemu dengan alif Pengucapan fiha Haknya panjangkan 4 harokat Tandanya kita temukan tanda alis Tanda mad bertemu dengan alif berharokat Inilah Dua tanda bacaan panjang 4 harokat Apabila kita menemukan Kedua tanda ini ketika membaca Al-Quran Maka ingat Rumus praktek membacanya adalah menggunakan rumus yang kedua Lama in aja Berikutnya Masuk ke tahap latihan penerapan jurus yang kedua Pada contoh-contoh berikut ini Kita mulai dari contoh yang pertama Lama in aja Kita terapkan pada contoh sawaun Sawaun alaihim Sawaun alaihim Sawaun alaihim Sawaun alaihim Sawaun alaihim Contoh yang kedua Kita terapkan jurus yang kedua pada contoh ini Lama in aja Khalidina feeha abada Khalidina feeha abada Khalidina feeha abada Sekarang kita Terapkan jurus dua ini pada contoh berikutnya Contoh yang kedua Baris yang kedua Lama in aja Kita terapkan pada contoh jadi Si'at wujuh Si'at wujuh Si'at wujuh Berikutnya Kita coba terapkan jurus dua ini pada contoh yang kiri Wa la usyriku bihi ahada Lama in aja Wa la usyriku bihi ahada Wa la usyriku bihi ahada Wa la usyriku bihi ahada Berikutnya mari kita latih Praktik penerapan jurus yang kedua pada contoh yang ketiga Baris yang ketiga Kita bacakan kembali rumusnya Lama in aja Sekarang kita tempelkan pada contoh Su'u a'malihim Su'u a'malihim Su'u a'malihim Berikutnya Kita terapkan jurus dua ini pada contoh Yah sabu an nama lahu akhada Kita bacakan kembali Rumusnya Lama in aja Sekarang kita coba terapkan pada contoh Yah sabu an nama lahu akhada Yah sabu an nama lahu akhada Demikian contoh penerapan praktek jurus yang kedua Semoga bermanfaat Baruk Allah Fikum Sh ролah 32 hurdles selamat menikmati